Kita itu memang, kalau memang itu kita nikahkan begitu. Tiba-tiba kabar sudah meninggal, secara logika adik kami itu tidak seperti itu. Terima kasih telah menonton. Setelah jenajah ini keluar, dan saya pun tadi belum ketemu sempat dengan dokter yang menindaklanjuti, nanti kita mau perlu tahu catat siapa nama dokter-dokternya, biar jangan ada yang disilip-silipkan gitu. Bang, dugaan kita bagaimana? Meninggalnya kenapa dia? Dugaan kita sementara ini? Dugaan saya ini sebenarnya bukan bunuh diri. Karena semalam, gitu dia ditangkap di Pores, oh dia apa? Di daerah Kaban Jai sana ditangkap dalam keadaan bekerja. Bekerja apa dia, bang? Bengkel, bengkel. Tidak kerja sama abang-abangnya di sana. Jadi bekerja di sana, tiba-tiba dijemput sama keluarga si bapak si perempuan ini yang melaporkan dia ini, dijemput sama berapa petugas, lalu dibawa ke Pores. Tiba kejadian di sana, kita sudah ada rencana memang untuk kooperatif bagaimana untuk mediasi malam ini dengan keluarga si perempuan. Sampai ke Propam, sampai ke Mabespori, bila perlu. Kita harus upayakan media hukum ini, bang. Kita harus gugat ini. Harus terang-menerang. Karena secara logikanya saya melihat itu, saya melihat itu ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Contohnya, bang? Kejanggalan itu, saya lihat di situ seperti, itu kan dia menggunakan katanya bunuh diri. Itu ada kabel itu sebesar telunjuk. Tapi di situ ada tempat mencokan itu, hanya itu yang disilipkan di jendela. Kalau orang lompat, itu pasti pecah itu. Pecah itu, bang. Saya sudah lihat tadi semua kejadiannya, saya sudah masuk ke ruangannya. Karena secara logika saya itu, tidak bunuh diri seperti itu, bang. Kami akan upayakan ini ke Propam, Polda. Kalau tidak direspon, kita akan angkat ke Mabespori, ke perlindungan anak. Diganjal dengan jendela saja. Jendela itu kan terbuka pakai kawat begini, bang. Jadi itu disilipkan, ada tali. Kalau dia lompat, dan di belakangnya ada jerjak, loh. Orang yang mau melakukan bunuh diri, kalau ada jerjak seperti ini, kesakitan dia pasti bisa diselamatkan dia. Karena kita tidak tahu dia posisi begini atau begini. Karena di posisi jendela jerjak memang. Jadi kalau orang contohnya, upayalah dia untuk bunuh diri, upaya dia untuk bunuh diri. Tapi kan, kalau dia merasa kesakitan dengan jarak yang begitu pendek, dia pasti bisa berontak. Tapi siap pegang lagi kembali, gitu. Yang logikanya itu, itu kabel memang sekitar 1 meter. Dan itu pun sarangnya itu, cocokannya itu ada sekitar 3 lubangan. Itu kalau bobot 50 kilo itu pasti patah. Pecah itu. Bang, ada dugaan penganiayaan nggak, bang? Kalau saya memang kesana sedikit ada penginayaan. Penganiayaan tapi, oh ini secara fisik sih nggak ada, cuma ada di leher. Secara fisik memang sudah tadi diperiksa, tidak ada, cuma ada di leher ini. Ada bekas. Cuma gini? Bekas apa? Oh, ada jeratan kabel seperti itu. Di lehernya itu. Jadi kalau alibinya seperti itulah, oh untuk dia bunuh diri itu seperti itu. Jeratan itu seperti itu. Itu sudah warna merah atau warna hitam? Itu kan piber. Kalau berat badan sekitar 50 kilo, pasti pecah ini. Bahan fiber ya? Bahan fiber. Nah, disitulah bang. Kalau saya lihat sekitar-sekitar 1 meter aja. 1 meter itu posisinya dengan leher itu nggak mana? Oh, 1 meter itu karena ini kan, ini kepala cok. Ada tiga seperti ini, ada tiga. Jadi ini kabelnya sekitar 1 meter. Ini cok ini disilipkan di jendela gini. Dan tingginya itu pun sekitar nggak sampai 2 meter. Dari lantai. Dari lantai. Jadi kalau dia memang upaya bunuh diri lompat, itu pasti pecah ini. Itu kan piber. Tiga lubang ini. Untuk menahan daya tubuh ya? Itu kan bobot al-mahrumi ini sebesar sekitar-sekitar nggak kemana 50 kilo. Dengan jarak yang ini bunuh, jarak yang gantung diri ini ke lantai itu. 2 meter. Nggak sampai 2 meter. Jadi kalau saya jendela gini sampai. Tingginya berapa bang? Tinggi Pak Suwanto. Sekitar 100 tinggi Suwanto. 60-an. 160-an. 160-an. Iya. Jadi kalau saya lihat itu dari koneurologis ini tadi itu, ini tempat cok ini. Tempat cokan ini. Ini kalau orang yang seusia, berat 50 kilo, ini pecah ini. Patah. Patah ini. Patah ini.